Halo brew, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Mulifa Channel Kerajaan Pagaruyung memang sebuah kerajaan yang sangat besar sekali Di abad ke-16 Dia menguasai sebagian Sumatera Ada sebuah kerajaan kecil dengan pengaruh yang besar untuk kerajaan Pagaruyung Di abad ke-16 Seorang raja dari Pagaruyung Yang bernama Sultan Riayat Shah Meletakkan seorang rajanya Untuk menguasai di daerah Mangaraja Gordang Mandailing Daerah Tambusai Dalu-Dalu dan daerah Padang Una Nah kerajaan ini telah lama hilang Karena VOC masuk ke Nusantara ketika itu Nah pada saat ini kerajaan itu mulai ditemukan lagi Mudah-mudahan kerajaan kecil yang berpengaruh besar ini Menjadi sebuah situs yang sangat berarti Buat orang Minangkabau Baru di tahun 2017 Almarhum Raja Pagaruyung Pernah melantik Raja dari kerajaan kecil ini Untuk mulai memimpin kembali Karena sudah terputus sekitar 40 tahun Tidak ada raja di kerajaan kecil ini Nah inilah kisah tentang kerajaan kecil yang Lama hilang Sekarang ditemukan lagi Bahkan di tahun 2019 Baru-baru ini Kegiatan TNI untuk membantu Pelebaran jalan di daerah Sumatera Barat itu Akhirnya menemukan Kampung Minangkabau kuno ini Yaitu dimana berpusatnya Kerajaan kecil yang saya sebutkan ini Nah penasaran kan Apakah nama kerajaan kecil ini Oke sebelum saya lanjutkan Jangan lupa di like Di subscribe Jangan lupa di share Nah jangan lupa juga nih Beri-beri ide yang lain Buat kita kemukakan Di hari-hari berikutnya Ini dia kerajaan kecil yang lama hilang Di alam Minangkabau Dan sekarang ditemukan kembali Check it out Program TNI Manunggal Membangun desa Ke 106 tahun 2019 Di Sumatera Barat Awalnya diniatkan Membuka jalan baru Penghubung dua kabupaten 50 kota Dengan tanah datar Namun dalam perjalanan Program sinergitas TNI Bersama rakyat ini Membuka cakrawala peradaban Dengan ditemukan kembali Kerajaan Kota Rajo Minangkabau Tempo dulu Lengkap dengan situs Zaman kejayaan Kerajaan Besar Pagaruyung Kerajaan Kota Rajo Tempo dulu ini Berada Persis di Tengah Rimba Belantara Dikelilingi Bukit-bukit yang masih perawan Diantaranya Bukit Kemenyan Bukit Batu Badorong Bukit Puncak Iyelupo Bukit Batu Simanyi Bukit Batu Kudo Bukit Ngalau Lanteh Dan Bukit Kampuang Panjang Semuanya berada Dalam gugusan Bukit Barisan Datuk Perpatih dan Sebatang Menceritakan di Kota Rajo Dulunya terdapat Rumah Gadang Masjid Pemakaman Umum Dan tapian tampek mandi Pemandian Umum Yang sumber airnya Bernama Batang Limbago Selain itu Ada pula balai Tempat pertemuan Yang dilengkapi Situs Batu Kedudukan Rajo Atau Batu Sandaran Rajo Sebagai tempat musyawarah Raja Alam Minangkabau Yang datang dari Pagaruyung Sampai sekarang Situs Batu Sandaran Rajo Masih terdapat di Kota Rajo Jumlahnya Ada tujuh Dua diantaranya Masih asli Sedangkan lima Lainnya replika Batu paling besar Berada di tengah-tengah Dan ditumbuhi Pohon beringin kecil Dulu beringin itu Tumbuh besar Ketika Ustano Basa Pagaruyung Di Tanah Datar Terbakar Beringin besar itu Dalam waktu bersamaan Dan juga disambar petir Yang memercikan api Koto Rajo Sekarang merupakan Sebuah negari Yang terletak Dalam wilayah Kecamatan Terau Utara Kabupaten Pasaman Koto Rajo Merupakan Kota kecil Yang menyimpan Sejarah besar Dalam peradaban Pemerintahan Daulat Kerajaan Alam Pagaruyung Pada abad 16 Kerajaan Pagaruyung Yang dipimpin Oleh Raja Alam Pagaruyung Sultan Riayat Sah Telah menempatkan Seorang Raja Besar Yang menguasai Beberapa wilayah Besar Di daerah Minangkabau Yang masih Di bawah Naungan Daulat Kerajaan Alam Pagaruyung Pada saat itu Wilayah tersebut Termasuk di dalamnya Adalah Kerajaan Tambusai Dalu-Dalu Mengaraja Gordang Mandailing Dan yang dipertuan Padang Una Dan lain-lain Dan Raja Besar Yang dimaksud Itu Tidak lain Adalah Raja Tumanggung Al-Izan Yang mendirikan Pusat Kerajaannya Di daerah Pasaman Yang diberi Nama Dengan Daulat Yang dipertuan Raja Tumanggung Yang bertempat Di Koto Rajo Sebuah Kerajaan Besar Yang menjadi Bagian dari Sejarah Yang tak Terpisahkan Dari sejarah Koto Rajo Itu sendiri Namun Sayangnya Seiring bergulirnya Waktu Diikuti pula Dengan adanya Penjajah Kompeni Tentara VOC Belanda Yang menjajah Hampir seluruh Wilayah Nusantara Pada saat itu Kerajaan Besar Ini pun Tinggal Sejarah Dan Kerajaan Besar Ini pun Menjadi Cerita Wasiat Sekaligus Warisan Turun Temurun Kepada Anak Cucu Kemanakan Rajo Tumanggung Dan Ini Dibuktikan Dengan Adanya Tambo Atau Tarumbo Yang menjadi Bukti Bahwa Sejarah Turun Temurun Itu Memang Benar Adanya Daulat Yang dipertuan Rajo Tumanggung Telah Lama Talipe Bahkan Penerus Dari Gelar Rajo Tumanggung Itu Sendiri Telah Sempat Lama Terputus Karena Tidak Ada Penerus Selama Kurang Lebih 40 Tahun Lamanya Tepatnya Tanggal 23 Desember 2012 Kemarin Posisi Rajo Temanggung Kembali Terisi Oleh Bapak Haji Asmuddin Sarjana Hukum MH Itu Ditandai Dengan Digelarnya Acara Besar Melewakan Gala Sakur Rajo Temanggung Di Kota Rajo Yang Dihadiri Segenap Pejabat Penting Pemerintah Dan Para Pemuka Lembaga Adat Sumatera Barat Dan Kabupaten Pasaman Di antara Yang Hadir Tersebut Gubernur Sumatera Barat Wali Kota Padang Ketua LKKM Sumbar Beberapa Raja Yang Hadir Mulai Dari Raja Daulat Yang Di Pertuan Alam Pagaruyung Beserta Permasuri Raja Kerajaan Pahang Malaysia Raja Kerajaan Negeri Sembilan Malaysia Raja Simpang Empat Kinali Pasaman Barat Dan Rombongan Adat Yang Datang Kabupaten Pasaman Semoga Dengan Adanya Peristiwa Sakral Ini Diharapkan Dapat Membangun Lagi Kota Raja Kedepannya Tentunya Di bawah Kepemimpinan Raja Tumanggung Yang Baru Oke Itulah Dia Ya Benar Dia Adalah Kerajaan Kota Raja Kerajaan Kota Raja Ini Memang Kerajaan Yang Kecil Tapi Punya Pengaruh Besar Untuk Peradaban Alam Pagaruyung Alam Penjajahan VOC Datang Menghancur Leburkan Jadi Kerajaan Ini Menjadi Tinggal Cerita Dan Kenangan Nah Pada Waktu Dekat Ini Pemerintah Minangkabau Membangkitkan Kembali Raja-Raja Minangkabau Membangkitkan Kembali Kejayaan-kejayaan Kerajaan Kota Rajo Dengan Melantik Kembali Raja Dari Alam Kota Rajo Dan Menemukan Kembali Kampung Kuno Dari Kota Rajo Itu Indah Jadi Minangkabau Itu Memang Banyak Menyimpan Keindahan-keindahan Alam Dan Berbagai Macam Cerita Di dalamnya Jadi Langkah Baiknya Kita Sebagai Pemuda-pemudi Indonesia Khususnya Pemuda-pemudi Minangkabau Selalu Menggali Menggali Karena Bangsa yang Besar Bangsa yang Tidak Lupa Dengan Sejarah Bangsanya Sendiri Seperti Biasanya Saya Selalu Berkata Majulah Menangkabau Majulah Indonesia Selalu Di Muliva Channel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati